Karena sudah tidak tahan hidup di dalam penderitaan, Trunks yang telah semakin besar akhirnya pergi ke masa lalu. Rencana awalnya, dia ingin mengubah nasib saat ini dengan merubah sejarah. Tapi yang terjadi, sejarah di dalam kehidupannya tidak berubah, malah justru memunculkan sebuah dunia yang baru. Dunia cerita utama yang selamat berkat peringatan darinya. Sedangkan masa depan tempat dia hidup masih akan tetap begitu saja sampai akhir nanti. Tapi paling tidak, dia memiliki kesempatan untuk upgrade power lah guys. Hal yang membuat Trunks akhirnya jadi punya kekuatan yang cukup untuk menghabisi Android 17 serta 18. Termasuk Cell yang sudah berhasil membunuhnya di dalam versi timeline yang lain. Hanya sayangnya, V-Line selama yang mati bukan berarti masa depan tersebut tidak mendapatkan masalah baru. Majin Bu ingin dibebaskan oleh Dabura serta bosnya Babidi. Problem yang akhirnya membuat Kaioshin turun gunung sekaligus melatih mortal yang dianggapnya cukup kuat untuk menyandang Z-Sword. Tapi tebak apa, Z-Sword ternyata hanyalah skem, bukan senjata itu poin utamanya. Lalu karena kuatnya Dua Babidi serta Dabura Sin harus mengorbankan nyawa agar bisa memicu transformasi Super Saiyan 2 Viser Strunks. Baiklah teman-teman, jadi gara-gara ini virus ikutan lenyap di satu tempat. Mungkin lagi tidur, mungkin lagi makan. Masa depan yang suram lagi-lagi menimbulkan korban. Terima kasih telah menonton!